Intro Halo teman-teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program Belajar Itu Menyenangkan Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe, supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan Terima kasih, langsung saja Sejarah Opus Somba Debata dan Silsila Marga Siahaan Siahaan adalah salah satu marga Batak yang berasal dari Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Nama Siahaan dalam bahasa Batak Toba secara harifia merujuk kepada kata Si dan Hahaan Yang memiliki arti Abang atau Si Anak Sulung Hal tersebut mengacu kepada kata Si dalam bahasa Batak Toba merupakan prefix yang dipakai sebagai penunjuk nama Kata Hahaan dalam bahasa Batak Toba memiliki arti Abang atau Anak Sulung Ya teman, menurut Silsila Garis Keturunan Suku Batak atau Tarombo Opus Somba Debata Siahaan adalah generasi ketujuh dari si Raja Batak Dan anak pertama atau anak sulung dari Tuan Somanimbil Tuan Somanimbil memiliki tiga orang putra Opus Somba Debata Siahaan, Raja Marsundung Simanjuntak, Tuan Maruji Hutagao Opus Somba Debata Siahaan menikah dengan Si Boru Purnamati Urmaduma Boru Lubis dan memiliki dua orang anak Raja Ditano, Tuan Parluhutan Dalam perkembangannya, Keturunan Opus Somba Debata Siahaan mengklasifikasikan diri ke dalam tujuh kelompok Marhite Ombun, Hinalang, Juara Monang, Tuan Pangorian atau Lumban Gorat Namora Itano atau Sibuntuon, Tuan Pangerlam atau Meat, Tuan Mauli atau Panindoan Raja Ditano Raja Ditano memiliki tiga orang istri Istri yang pertama Boru Sihombing Istri yang kedua Boru Hasibuan atau istri dari Tuan Parluhutan Ya, Raja Ditano memperistri Boru Hasibuan setelah saudaranya Tuan Parluhutan wafat Istri yang ketiga adalah Boru Sihombing Dari ketiga istrinya, Raja Ditano memiliki empat orang putra dan satu orang putri Yakni, Raja Marhite Ombun, Raja Hinalang, Raja Juara Monang, Tuan Pangorian, dan Tuan Dipea Boru Siaan Iya teman, istri yang pertama adalah Boru Sihombing Dan lahirlah Raja Marhite Ombun, Raja Hinalang, Raja Juara Monang Istri yang kedua adalah Boru Hasibuan, istri dari Tuan Parluhutan Raja Ditano memperistri Boru Hasibuan setelah saudaranya Tuan Parluhutan wafat Dan lahirlah seorang putri yang bernama Nantuan Dipea Tetapi tidak memiliki keturunan teman karena meninggal di usia muda Istri yang ketiga adalah Boru Sihombing Dan lahirlah Tuan Pangorian Iya teman, Raja Marhite Ombun adalah leluhur dari Marga Siaan yang berada di Sampuran Keturunannya disebut sebagai Siaan Marhite Ombun Raja Hinalang, ia adalah leluhur dari Marga Siaan yang berada di Hinalang Lumban Silintong dan Longat Keturunannya disebut sebagai Siaan Hinalang Raja Juara Monang adalah leluhur dari Marga Siaan Yang berada di Siaan Balige dan Umar Rihid Keturunannya disebut sebagai Siaan Juara Monang Tuan Pangorian adalah leluhur dari Marga Siaan yang berada di Lumban Gorat dan Tarabunga Ya, keturunannya disebut sebagai Siaan Lumban Gorat Tugu Marga Siaan Nah teman, Tugu Marga Siaan dapat ditemui di Balige Tugu tersebut bernama Tugu Dolok Najagar Berlokasi di Onan Raja, Balige Tuan Perlu Hutan Ya, Tuan Perlu Hutan Siaan menikah dengan Sande Balige Boru Hasibuan Dan memiliki tiga orang putra Namora Itano, Tuan Pangirlam, Tuan Mauli Namora Itano adalah leluhur dari Marga Siaan Yang berada di Sibun Tuon Keturunannya disebut sebagai Siaan Sibun Tuon Tuan Pangirlam adalah leluhur Marga Siaan yang berada di Mead Keturunannya disebut sebagai Siaan Mead Tuan Mauli adalah leluhur Marga Siaan yang berada di Paindoan, Siborwon, dan Aek Bolon Keturunannya disebut sebagai Siaan Paindoan Keturunan Opus Sompadebatas Siaan memiliki hubungan erat dengan Marga-Marga keturunan Tuan Somanimbil lainnya Nah, ketiga Marga tersebut Siaan, Siman Juntak, dan Huta Gaol Ya teman, mereka memegang teguh ikatan persaudaraan untuk tidak menikah antara satu dengan yang lain Dikarenakan Opus Sompadebatas Siaan merupakan anak sulung dari Tuan Somanimbil Marga Siaan juga dituakan di antara Marga-Marga keturunan Tuan Somanimbil lainnya Nah, oleh sebab itu, setiap keturunan dari kedua Marga tersebut harus memanggil abang atau kakak Ketika bertemu dengan Marga Siaan dengan tanpa memandang usia Ya teman, karena Opus Sompadebatas Siaan menikah dengan si Boru Purnamatiur Maduma Boru Lubis Oleh sebab itu, Hula-hula atau Mataniyari Bin Sarai di seluruh Marga Siaan adalah Marga Lubis Nah teman, itu tadi adalah sejarah Opus Sompadebatas Siaan dan silsila Marga Siaan Sekiranya ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting Terima kasih teman Terima kasih